Kalau saya PHK, saya dapat bantuan dari mana? Dari Pak Gubernur, dari Pak Presiden, atau dari mana? Nah, kita simulasikan. Kalau Anda kena PHK atau pengangguran, katakanlah nama Anda Luna Maya, ya. Dan ini saya ngarang-ngarang, mohon izin. Maka, dari pintu nomor 3, nomor 9, gara-gara COVID ini, yang kena PHK berada di zona bantuan kartu prakerja. 600 ribu kali 3 bulan, dan lain-lain. Pada saat Anda sudah mendapatkan kartu prakerja, bantuan 600 ribu kali 3 bulan, Anda tidak berhak lagi, walaupun tinggalnya di desa, atau meminta bantuan dari Kemensos, dari Bansos Provinsi, Kokop, gak boleh. Hanya dari kartu prakerja, insya Allah cukup. Simulasi kedua, jika ada warga desa, menjadi lebih susah hidupnya karena COVID, katakanlah namanya Sahrini, Ampura Ece Sahrini, saya pakai namanya, maka Sahrini ini dibantunya tidak di nomor yang lain, hanya di nomor bantuan nomor 5, namanya Dana Desa. Nah, jika ada teman Sahrini ini, tidak mendapatkan bantuan dana desa karena terbatas, maka teman-temannya Sahrini ini, akan dibantu oleh Kemensos, masih kurang dibantu lagi oleh Provinsi, masih kurang dibantu lagi oleh Kota Kabupaten. kira-kira gitu. Simulasi ketiga, Pak, saya KTP-nya bukan KTP lokal, alias perantau. Kalau Anda perantau-nya tinggalnya di Jabodetabek, maka Anda dibantu Pak Jokowi oleh Pak Presiden, 600 ribu kali 3 bulan juga. Maka perantau ini masuknya adalah bantuan nomor 3, yaitu Bansos Presiden. Nah, jadi para perantau Bodebek di Jawa Barat, pintu bantuan Anda jangan nanya ke Gubernur, bantu di Bansos Presiden. Tapi kalau perantau-nya ada di Kota Bandung, bukan di Bodebek, maka para perantau ini dibantu oleh Bansos-nya Provinsi. Kira-kira begitu. Clear ya? Tidak boleh ada yang kelaparan di Tanah Jawa Barat, mau KTP Jawa Barat, bukan KTP Jawa Barat dibantu, yang bukan KTP Jawa Barat perantau, kalau tinggalnya di Jabodetabek, dibantu Pak Jokowi, kalau tinggalnya di luar Jabodetabek, dibantu kami dari Provinsi. Kira-kira begitu. Simulasi berikutnya, profesi umum. Karena ada istilah, Pak, kenapa ojul aja yang kesannya dibantu. Dalam bantuan pemerintah, nggak milih-milih profesi. selama dia jatuh miskin, gara-gara COVID, apapun profesinya, itu kita bantu. Nah, ini cinta lorak misalkan, menjadi jatuh pada rawan miskin, ke arah kemiskinan, profesinya umum, maka tadi, kalau profesi umum ini, tinggalnya di desa, didahulukan dana desa, ya, kalau dia, profesi umum ini, sudah habis bantuan dari desa, atau tinggalnya di kota, dia masuklah bantuan pintu nomor 6. Dari Kemensos, 600 ribu kali 3. Ternyata teman-temannya cinta Laura, yang seprofesi, nggak kebagian, di bantuan nomor 6, jangan khawatir, bantuan nomor 7 akan masuk, jika tidak cukup bantuan nomor 6, dan tidak cukup nomor 6, nomor 7, maka bantuan dari wali kota, bupati masuk di sini. Terakhir, jika Anda tidak masuk zona formal yang bisa disurvey, baik perantau atau KTP lokal, katakanlah anak jalanan, saya simulasikan, di sini namanya Lucinta Luna, katakanlah Lucinta Luna ini anak jalanan, maka memang dia tidak bisa mendapatkan, karena tidak punya alamat dan nama berKTP yang jelas, maka dibantunya, ada di zona yang namanya program bantuan makanan. Jadi kesimpulannya, bahwa semua warga yang terdampak COVID, itu akan dibantu dari pintu bantuan nomor 3 sampai nomor 9, dan masing-masing tidak boleh ada yang duplikasi, mendapatkan dua bantuan. Tugas RW, tugas RT, Tugas Kepala Daerah Tingkat 2, membuat daftar, berapa ribu yang kelompok 1, berapa ribu yang kelompok 2, berapa ribu kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah inilah mudah-mudahan tidak bingung lagi, bahwa pintu pertolongan ada 9, tugas pemerintah daerah, dan wilayah mengatur, siapa-siapa yang berada di kelompok itu. Dan kalau semua ikhtiar ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih ada yang merasa terlewat oleh sistem, nah Jawa Barat paling siap, Anda tinggal lapor di aplikasi PIKOBAR, tolong di-download di Play Store. Oke, aplikasi PIKOBAR, P-I-K-O-B-A-R, Pusat Informasi Koordinasi COVID-Jawa Barat. Nanti di dalam aplikasi PIKOBAR, ada fitur namanya aduan. Adukan di sana, Pak, saya curhat, saya kelewat, saya nggak masuk pintu nomor 1 sampai 9, tolong Pak, tolong Pak. Nah, masukkan ke aduan sini, nanti diproses. Kami sudah siapkan anggarannya kepada mereka yang mungkin terlewat oleh sistem ini. Jadi semua, insya Allah, sudah siap buat warga Jawa Barat. Atom.